Pada 29 September 2024 Bapak kami sudah meninggalkan kami Meninggal dunia Hai, selamat pagi, selamat pagi Selamat datang kembali di blog saya Sebelum hari ini, macam biasa lah cari rezeki di pekan papar Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki Dan dipermudahkan apa juga urusannya Apapun keadaan hidup kita ini Kita jalani saja, kita nikmati saja InsyaAllah Jadi kalau kamu follow blog saya Tengok blog saya yang sebelum-sebelum ini Seminggu yang lalu itu Ada dalam 6 video Semuanya video itu di depannya bertajuk Bapak dalam kenangan So, itu adalah blog Bila saya mula balik Tawau Pada 28 Ogos 2024 yang lalu Masa itu, bapak saya sakit lah Dia sudah start sakit Dan akhirnya pada 29 September 2024 Bapak kami sudah meninggalkan kami Meninggal dunia pada lebih kurang dalam jam 5 Lebih macam itulah petang Bapak saya ini memang ada Memang sakit lah, memang sakit Salah satu dia punya ini dia ada cancer prostat stage 4 Yang masa 28 hari bulan saya pulang itu Dia masuk hospital Sebab masalah bau pinggang Dia sudah pasang pistola Untuk cuci bau pinggang itu Tapi Masa itu masih belum matang lagi Dan masih Sehingga lah Bapak itu meninggal dunia pun Masih belum dapat digunakan pistola itu Sebab pistola itu masih belum matang Jadi Masa itu Yang 28 hari bulan itu Dia sudah Kalau tidak silap saya Dalam 3 hari 4 hari lah Sudah kena tahan Dan saya datang itu Dalam 4 hari Bapak saya keluar Dan masa itu Kesehatan dia oke semula lah Tetapi Selepas itu Dia masuk hospital balik Masalah yang timbul itu Disebabkan Ada yang jarum Yang masuk air itu kan Ada kan Kalau kita di hospital Yang jarum masuk air itu Di tempat yang di tangan Bapak saya itu Dia Bengkak dan benana Pada awal-awal itu Dia masih Tidak juga Bengkak dan benana Masih bengkak saja lah Tapi tidak benana Tapi akhir itu Dia benana Dan Kami bawa dia Pergi hospital Eh pergi klinik Dan bila di klinik itu Doktor itu Beritahu Sudah kena jangkitan kuman Dan Bapak teramat-amat Kesakitan Jadi Selepas bawa klinik itu Keesokan harinya Keadaan Masih tidak begitu baik Jadi kami bawa Bapak kami pergi Kecemasan hospital Tawau Dan masa itu Bapak pun bangun pun Dia tidak dapat bangun Jadi kami terpaksa Telepon ambulance Kami pergi Klinik kesihatan Umas Tapi tidak ada ambulance Dresser disitu Suruh kita Dresser disana Suruh call 99 Jadi kami pun call Dan ambulance Daripada Kelabakan datang Saya ingat dalam 2 jam Macam itulah Baru ada ambulance datang Dan Masa itu Bapak pergi kecemasan Bapak dikecemasan itu Daripada petang Lepas itu Diuat insolasi Dalam malam Macam itulah Dalam jam 9 Jam 10 Bapak masuk kuat Jadi sepanjang Seminggu itu Jangkitan kuman Di tangan Bapak saya itu Memang agak kuat Jadi dokter Bagi masuk Antibiotik lah Dan dokter Akhirnya Buat Pembedahan Untuk buang Bahagian yang Bengkak dan Bernanah itu Sebab Macam bapak saya ini Dia pun ada Kencing manis Lepas itu Dia juga Ada sakit Yang agak Kronik Jadi Dia punya Antibiotik Badan itu Memang teramat-amat Lemah Untuk melawan penyakit Jadi Benda itu Bengkak Dan bila Bengkak Di operasi Bila di operasi Selepas operasi itu Pada awal-awal Selepas operasi itu Keadaan bapak saya Menampakkan Oke Bertambah baik lah Oke lah Orang bilang kan Jadi pada masa itu Saya pun ada Dua kali Saya pulang Mula-mula itu Saya pulang Pergi ambil Wife saya Kebetulan cuti sekolah Jadi dapatlah juga Wife saya Melawat bapak saya Lepas itu Saya balik Antara wife saya Balik ke papar Tapi pada ketiga itu Sebab Wife saya Dia mau pergi kucing So dia ada kerja di kucing Di masalahnya Mika Anda ada siapa yang Anda ada yang menengok Jadi saya pulang Jadi saya pulang Dan di masa itu Dan di masa itu Tiba-tiba Kesehatan bapak saya itu Mula-mula Merosot semula Selepas dia Cuci darah Bapak saya sudah Oleh karena Pistola yang di tangan itu Masih belum dapat digunakan Jadi Dia cuci darah Sementara di pahak Sebab kalau dia Cuci darah Kalau dia tidak cuci darah Kandungan darah Di dalam Toksin Di dalam badan itu Amat-amat tinggi Jadi kena dicuci Jadi kena cuci Daripada Hose yang di pahak Sementara Jadi dia Start mulai teruk Selepas Dia cuci darah itu Dia punya darah Jadi rendah Gula rendah Everything tidak ok lah Pada masa itu Tiba-tiba Down semua Dan selepas itu Adik Apa ni Doktor panggil adik saya Dia beritahu Keadaan bapak itu Memang aman-aman Tidak baik lah Jadi dia beritahu Supaya Adik beradik Alih keluarga Semua berkumpul lah Jadi kita pun Paham lah kan Kita pun paham Apa yang Doktor itu maksudkan Jadi Kami Pada masa itu Saya pun balik Hari Hari Kamis Saya ingat itu hari Kamis lah Hari Kamis itu Saya balik Adik saya yang di Kinarut Dia naik Dia balik Naik flight Adik saya di Keningau Dia balik naik kereta Dan saya Naik bus malam Jadi kami ini Yang di beradik Ada 6 orang 2 orang Kami ini ada di KK 1 orang ada di Keningau 2 orang ada di Felda Umas 1 orang ada di Tawau Jadi kami pun balik Balik lah Malam itu Saya pun balik Dan kami semua pun berkumpul lah Adik beradik Bapak saya pun ada datang Terima kasih lah Buat pacik-pacik saya Babu-babu saya Tiga kali Diorang datang Mula-mula Masa malam Bapak sakit Diorang ada datang Dan bila Dia sudah Semakin teruk Diorang ada datang juga Jadi Keadaan itu Dalam tempoh Daripada hari Kamis Hari Sabtu Hari Minggu Memang tidak ada Nampak Memang langsung Tidak nampak Ada apa-apa perubahan Semakin teruk Semakin teruk lah Salah satu apa yang kita nampak tuh Dia punya lidah tuh Semakin keras Makin keras Jadi Dia punya percakapan tuh pun Tidak Semakin lama Semakin lama Tidak dapat dipahami Sampai hari hatu Langsung tidak paham Selepas tuh Dia punya mata Mata pun tidak nampak sudah Langsung tidak nampak Tapi kalau kita Bercakap dengan dia Kita berbisik dengan dia Dia still dengar Dia still dengar Jadi Masa tuh Dia punya oksigen pun ditambah Pakai oksigen yang paling kuat Dan dia punya antibiotik pun still juga Antibiotik yang masuk Pagi dalam darah Tapi itulah Dalam tempoh beberapa hari itu Memang kesehatan dia agak Memang Merosot lah Merosot Dan kami pun Daripada sejak awal Bapak saya itu masuk hospital Memang kami yang dia berada itu Berganti-ganti jaga lah Saya Saya Memang saya Kebiasaannya Saya akan ambil siang Semalam tuh Biasanya adik saya Bungsu saya yang perempuan Si Nunun Ataupun adik saya Lelaki Si Kici lah Didi pun ada datang Didi pun kadang-kadang Akan ambil slot malam Yang adik saya yang seorang lagi itu Mata dan ada berapa terang Jadi dia susah mau jaga Terus itu adik saya lagi Yang seorang perempuan Si Dayang Dia mengandung Jadi kami pun Dabarapa Inilah dia Kalau dia ada datang Mau tunggu sekejap Kami bagi dia lah Tapi dia mengandungkan Jadi entahlah kami Ini Tapi Alhamdulillah lah Alhamdulillah Sepanjang Bapak saya itu Sakit Kami adik-adik memang ada Ada di sisi Bapak saya Sampailah ke akhir hayat Dia tuh Jadi Pada Ariahat tuh Pada Ariahat tuh Keadaan Bapak tuh Sudah semakin inilah Dia bercakap pun memang langsung Tak faham Sudah apa yang dia cakap Dia Begitu sejak Sudah langsung tidak keluar Jadi kami adik-adik pun berfikir Sebab yang 2-3 hari sebelum tuh Yang masih Dia boleh bercakap tuh Dia mau pulang Cakap dia mau pulang rumah Jadi kami bincang-bincang Sama-sama adik-adik Jadi kami pun ambil keputusan Untuk bawa dia pulang Tapi sebelum Bawa pulang tuh Adik saya yang seorang Dikinarut tuh Dia balik Dia balik Sebab kerja kan Sebab kerja Jadi dia balik lah Jadi dia balik Pukul 12 11 lebih tuh Dia ada jumpa bapak saya Dia berbisik dengan bapak saya Bapak saya menangis Mengalir betul dari mata dia Adik saya berjalan Walaupun dia Nggak nampak Cakap dengan kita pun Nggak paham Tapi dia still dengar Jadi lepas itu Adik saya pun jalan Saya pun Cakap dengan Jumpa dengan Nes Kami bawa-bawa keluar lah Jadi diorang Nes pun Diorang pun maklum Sudah Sebab yang semasa Awal-awal tuh Doktor tuh Jumpa Adik saya tuh Doktor pun beritahu Kalau rasa mau bawa pulang Pun boleh Dia cakap Jadi Masa tuh saya pun beritahu Nes ya lah Kami bawa-bawa pulang Nes pun Prepare lah Apa semua Dokumentation kan Biasa Hospital ini Kalau mau keluar pun Tuh agak lambat kan Kita tunggu Lepas tuh saya datang Pergi bisik dengan bapak saya Pak kami bawa-bawa Kami mau bawa-bawa pulang Menitis air mata dia Jadi Dalam Pukul 5 Begitu Semua urusan pun selesai Jadi Dibawa turun lah Dibawa turun Bila dibawa turun Saya jaga sebelum pagi Jadi oleh kerana Mau keluar Tuh kan Jadi sebelum petang Tuh kami ramai lah Ramai sudah berkumpul Adik beradik saya Semua ada Kecuali Dayang itulah yang pulang Dia pulang pergi Kinarut Jadi sebelum petang tuh Yang ada disana Adik saya Si Kici Nunun Dan Saya punya Ipar tuh Si Along lah Di atas Sedang bawa-bawa turun Kici yang bawa turun Dia Dari katil lah Terus katil Terus pergi kereta So bila Sampai sedekat kereta tuh Saya memang nampak Bapak-bapak saya tuh Satu 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 Sudah Allah Bila Masuk saya pergi kereta tuh Saya memang Cakap Allah Tidak ada surah beliau Saya terus buka pintu Saya cium dahi dia Terus Bawa jalan Dalam 5-6 minit begitu Anak buah saya Call adik saya Si Nunun Dia cakap Atau ini Tidak ada surah Memang-memang Dia pernah mula masuk Memang tidak ada surah sebenarnya Jadi begitulah Perjalanan bapak saya tuh Dan petang tuh Kami bawa pulang ke Umas lah Bawa pulang jenazah Bapak saya tuh ke Umas Dan adik saya Yang balik tuh Dia balik Pakai kereta Dan wife saya ikut diorang lah Jadi Masa tuh kami ada Hanya tunggu Adik-beradik bapak saya Sebab paci bungsu Dia minta tunggu Jadi saya pun beritahu Semua kita tunggu lah Tapi diorang pun Diorang pun malam Malam tuh pun diorang bergerak So malam tuh diorang bergerak Pagi-pagi tuh Dalam Pukul 9 Itu diorang sudah sampai Pagi Umas Dan Alhamdulillah Semua pun berjalan lancar Penghubungian tuh Sebelum asar Sebelum sohor Jadi begitulah Perjalanan Bapak saya tuh Yaitu blog saya tuh Saya tulis Bapak dalam kenangan Saya pun sebenarnya Still masih belum Apa Dapat move on Sebab saya punya Anggapan tuh Yang bapak tuh Still akan ada masa Dalam 4-5 tahun Cuci darah Apa semua kan Tidak Saya tidak menyangka Yang dia akan pergi Secepat itulah Tapi Untuk kali ini Saya memang agak lama lah Di Di Tawau Dalam kira-kira Dalam sebulan lebih Walaupun saya Ada balik 2-3 hari Ke papar Tapi Untuk kali ini Saya dalam sebulan lebih lah Kebiasaannya itu Kalaupun saya balik Tawau Paling lama pun seminggu Tapi Walaupun dengan Kesedihan tuh Agak tiada juga Sebenarnya Sebab Saya puas Saya puas Sebab jaga bapak tuh kan Daripada dia still sehat Daripada still dia boleh makan Daripada still dia boleh duduk Masih lagi Dibantu untuk bangun Dia boleh jalan Sampai dia langsung Tidak boleh bangun lah Tidak boleh jalan Tidak boleh bercakap Tidak dapat nampak tuh Saya ada Jadi saya puas Jaga dia sampai ke akhir-akhir dia Tapi Rasa kehilangan tuh Memang aman-aman terasa lah Sehingga ke hari ini Dan hari ini Masa saya rekod video nih Hari ini hari yang ke Sembilan belas hari Bapak saya tidak ada Jadi mudah-mudahan Bapak saya Ditempatkan di kelangan Orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Bapak saya pun juga Dikebumikan di sebelah Kubur arwah mama saya Diorang punya kubur tuh Bersebelahan Sebab Bapak saya memang minta Space di sebelah kubur tuh Setiap kali ada orang meninggal Sudah minta dengan AJK AJK masjid tuh Supaya yang sebelah Kubur arwah mama Dia kubur disana Dan bapak saya tuh Kalau dia pergi KK Ke mana Kan Dia pergi KL hari itu pun Dia memang pesan Kalau saya meninggal Bawa balik pergi Umas Itu memang pesanan dia Jadi Bapak ini Seorang yang Amat-amat baik Seorang yang Amat-amat caring Bayangkan adik-beradik Dia pun terasa sangat Kehilangan dia Sebab dia lah Seorang-seorang yang Sentiasa call Yang sentiasa Tanya-tanya kabar Jadi bayangkan Nah itu adik-beradik dia Jadi kami nih Macam mana kan Kalau balik Tawau tuh Balik Tawau tuh kan Sepanjang perjalanan tuh Dia 4-5 kali Dia akan call Kamu dimana sudah Sudah sampai kah Jadi yang baru-baru Ini kami pulang Dia sudah meninggal tuh Aduh sedihnya Dan siapa sudah yang call Bertanya kita berada dimana kan Adik-adik 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 Di situ berjalan Dia akan call Dan bapak saya tuh Kalau saya nih Saya gak berapa Tidak begitu rapat dengan dia Tapi kebiasaannya Kalau ada benda-benda penting tuh Dia mesti akan call saya Dia mesti call Lepas tuh Kadang-kadang tuh Ada masa-masa tuh Dia akan call Dia akan tanya Nak oke Dia panggil saya nak Oke juga nih pak Oh iyalah Dia bilang Dia akan call Seperti itu Lepas tuh petang Tiba-tiba ketep petang Ada duit masuk Dikirim duit Dan dia pun minta duit Bapak saya tuh memang Begitulah Jadi Dia meninggal nih Dengan Saya pun tidak spek Dia meninggal secepat Yang mungkin tuh Memang agak-agak terasa lah Jadi sekarang nih Semua pun Sudah tinggal Kenangan Tinggal kerinduan kan Mama pun sudah tiada So kalau balik umas Balik helda Selepas nih Ya keadaan tuh memang Akan terasa Berbeza-beza Sangat-sangat Cuma sebelum nih Bapak ada Mama tuh dada Bila hari raya tuh Memang terasa Sebab Kalau ada arwah mama tuh Hari raya tuh Wow Dia buat persiapan tuh kan Saya ada arwah bapak tuh Memang dia udah buat persiapan Tapi kami pun Keadaan tuh juga Berbeza Berbeza Jadi sekarang nih Bila balik Bapak pun dada Aduhai Saya tidak dapat membayangkan Macam mana Macam mana Sedihnya keadaan tuh kan Tapi Nih lah Macam Dua-tiga minggu Sebelum bapak saya meninggal tuh Sampai Tiga-dua minggu tuh Masa Masa dia masih lagi Beli bercakap tuh Satu perkara tuh Dia Risaukan tentang kami Kami ini adik-adik Saya sentiasa Beritahu Dia apa Janganlah risau Kami ini sudah besar Insya Allah pak Kami akan sentiasa Baik-baik saja Dia memang risau Yalah Itulah Kasih sayang dia itu Dengan kami kan Jadi Begitulah perjalanan Bapak saya tuh Daripada mula-mula dia sakit Sampailah dia meninggal dunia Alhamdulillah lah Saya dalam konteksnya Saya agak puas lah Jaga dia sehingga ke akhir hayat Jadi Begitulah kehidupan kan Apapun keadaan Kita Perlu teruskan kehidupan Selepas ini Dan saya Ini pun masih juga Terasa lah sebenarnya Mengambil masa juga Untuk saya mohon Kadang tuh Saya lebih suka Menyendiri Sedih sebenarnya Terasa sangat Ketiadaan Bapak tuh Jadi Begitu sajalah Alhamdulillah Kami pun adik-beradik Sepanjang Bapak tuh sakit Kami semua jaga beria Berganti-ganti Dapat berkumpul Saya pun datang Selepas ini kan Mudah-mudahan Hubungan Si Tlau Silaturahim Di kelanggan adik-beradik Dia akan gagal Insya Allah Jadi begitu sajalah Blog saya untuk hari ini Terima kasih menonton Jangan lupa bagi saya Like, Comment, dan Subscribe Kita akan bertemu lagi Di blog saya esok Saya sampai di belajar ini Assalamualaikum Bye-bye Setelah hampir Bukan lagi setelah hampir Sebulan lebih Saya berada disini So hari ini Balik Balik ke Papar Saya ikut Dengan adik saya Hari ini Hari ke Enam Bapak sudah pergi Meninggalkan kami Saya ingat Selalu yang amat-amat Menyedihkan Balik selepas ini Mungkin keadaan Tidak sama sudah Sebelum-sebelum ini Kalau kami mau balik sini Tiga-empat kali Dia mesti call Mana sudah kamu Mana sudah kamu Dibuat persiapan Tapi Saya Tidak bersedih Sebab saya Puas hati Jaga bapak saya Sehingga ke Hayat dia Air mata itu pun Kering sudah Untuk menangis Untuk bersedih Tapi saya redahlah Bapak saya pergi Daripada dia Kesakitan kan Dan beginilah Suasana Rumah pada ketika ini Adik yang daripada Keningau pun sudah balik Sekarang ini Saya tunggu adik saya Yang daripada Dia orang di BSI Semalam dia orang di rumah Dia di BSI Jadi kami akan balik Sama-sama dengan dia Insya Allah Insya Allah Kena akan datang Akan balik Semula ke sini Bapak saya Disini ini Banyak sentimental Velio saya Terutamanya rumah Rumah ini Daripada zaman Dia start bangun Tiang pun Saya sudah ada Tolong bapak saya Pasang dinding Pun saya ada Tolong bapak saya Rumah di bawah Separuh itu Bapak bikin Separuh itu pun Ada saya tolong Pasang batak Pasang Siling Di bawah itu Di Disini ini Taman amat Sentai Velio Saya itu Aman amat Tinggi Selamat menikmati